Intro Bismillahirrahmanirrahim Sudara, kalau kita berbicara tentang politik Ingatan kita kembali kepada masa Yunani kuno Kata itu pertama kali diperkenalkan oleh filosof-filosof Yunani Terambil dari kata polis, negara Kemudian politik diartikan sebagai ketentuan-ketentuan Yang ditetapkan untuk mengatur negara demi kemaslahatan bersama Tetapi dalam perkembangannya politik mengalami perubahan-perubahan Baik dalam definisinya maupun dalam prakteknya Sampai-sampai ada yang mendividisikan politik itu adalah seni meraih kekuasaan Dalam Islam kita mengenal politik Walaupun kata politik yang tidak kita temukan dalam Al-Quran Yang biasa kita terjemahkan dengan siasat Tetapi di dalam Islam kita mengenal ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Yang mengatur masyarakat guna mencapai satu tujuan tersentuh Nah perbedaan politik Islam dengan politik selainnya atau sekularisme Islam itu menghendaki agar politik mengantar masyarakat hidup damai Bukan hanya di dunia tapi di akhirat Nah kalau politik masa kini sekularisme itu hanya memperhatikan sisi duniawi Nah Islam mengenal politik dalam pengertian ini Betapa tidak mengatur masalah-masalah kecil saja ada ketentuannya dalam Islam Masuk WC saja ada tuntunannya Makan ada tuntunannya Berdagang ada tuntunannya Apalagi mengatur negara Jadi dengan demikian Islam mengenal politik Dan dengan tujuan seperti apa yang saya katakan tadi Sesapi kalau kita lantas berkata bahwa Islam mengenal politik Kita juga harus menyatakan bahwa Islam tidak memberi rincian menyangkut pelaksanaan politik itu Islam hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus selalu menjadi perhatian bagi politisi dalam menjelangkan politiknya Prinsip-prinsip dasar itu adalah yang pertama musyawarah Yang kedua keadilan Yang ketiga bahwa yang memimpin itu harus memiliki pengetahuan dan pengalaman memimpin Itu sebabnya politik dalam tinjauan ilmu agama Islam dinamai siasat Kata siasat itu terambil dari kata sasaya susu berarti mengemudi Seorang pengemudi bukan hanya tahu teori ini Rem, ini Versnellen dan sebagainya Tapi dia harus mampu untuk menggunakan itu dengan baik Dan bukan hanya menggunakan dengan baik Dia harus mengetahui arah yang dituju Karena mengemudi tanpa mengetahui arah tidak akan mencapai sasaran Dan di samping itu dia harus memiliki seni mengemudi dan akhlak Inilah politik dalam Islam Harus memiliki kemampuan Harus memiliki akhlak Harus mengetahui secara rinci arah dan tujuan yang ingin dicapai Nah tanpa itu politik tidaklah direstui oleh Islam Bagaimana rinciannya terserah kepada masing-masing masyarakat Terserah pada masing-masing tempat Terserah pada masing-masing masa Yang bisa berbeda antara satu masa dengan masa yang lain Yang penting adil Yang penting musyawarah dan lain-lain sebagainya Saya kira itu politik dalam Islam Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton